Hai semua, kali ini aku mau bikin gorengan comro Ini cemilan yang enak banget dibikin saat musim hujan kayak gini Rinyah, gurih, enak banget Kalian harus cobain olahan singkong yang satu ini Karena comro salah satu gorengan favorit juga di Bandung Kalau kalian pengen tau gimana cara bikinnya dan apa aja bahannya Ikutin terus videonya sampai selesai Untuk bahannya aku pakai 1 kg singkong Nah ini singkongnya akan aku haluskan Boleh kalian parut atau menggunakan food processor seperti yang aku lakukan Nah disini aku pakai food processor and blender all in one mito bl100 omniblade Jadi ini ada pisau pengirisnya Jadi aku akan haluskan dulu singkongnya menggunakan pisau pengiris seperti ini ya Ini juga halusannya cepat banget Pisaunya benar-benar cepat muternya dan pisaunya super tajam ya Lakukan semuanya sampai selesai Nah hasilnya seperti ini Sekarang kita pindahkan ke dalam wadah Nah ini hasilnya 1 kg singkong yang sudah aku iris menggunakan pisau pengiris Sekarang akan aku ganti pisaunya dengan pisau food processor dan kita haluskan singkongnya ya Gampang caranya tinggal kita lepasin aja Dan diganti dengan pisau food processor 4 tingkat seperti ini Ini pisaunya super tajam ya Bisa untuk daging, es batu dan lain-lain Nah sekarang langsung aja kita masukkan singkongnya Lalu kita nyalakan food processor atau blendernya ya Nah ini sudah cukup, aku matikan Hasilnya seperti ini ya Nah ini sudah aku halusin semua Ini teksturnya bagus banget ya untuk comro Gak terlalu halus banget dan gak terlalu kasar ya Ini cocok banget untuk comro, bikin comro jadi renyah Nah singkong yang sudah kita haluskan akan aku peras Nah ini aku sudah cuci tangan ya Jadi aku perasnya gak pakai sarung tangan Kalau kalian mau pakai sarung tangan juga boleh Nah untuk memeras kandungan air dalam singkongnya ini Jangan terlalu kering dan jangan terlalu basah juga Jadi sedang-sedang aja ya Kalau misalnya terlalu kering nanti comronya bisa keras Kalau misalnya masih terlalu basah nanti comronya jadi alot gak renyah Nah ini sudah cukup Akan aku pindahkan ke dalam baskom Sekarang tambahkan dengan 150 gram kelapa parut Aduk-aduk hingga tercampur rata Sekarang tambahkan setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu ayam bubuk Dan dua lembar daun bawang yang sudah diiris Lalu aduk-aduk lagi hingga tercampur rata Setelah tercampur rata seperti ini Siap buat kita bentuk Untuk resep oncomnya aku udah pernah share Itu resep oncomnya enak banget Kalian tinggal cari aja resep sambal oncom Nantinya juga aku akan simpan link sambal oncomnya di description box ya Sekarang ambil sedikit adonan singkong Lalu kita pipihkan Isi dengan sambal oncom Lalu kita tutup sampai sambal oncomnya tertutup dan tidak bocor ya Ini kita ngebentuknya sambil ditekan-tekan biar comronya padat Nah ini permukanya udah mulus Comronya padat Hasilnya seperti ini Lakukan semuanya sampai selesai Nah sekarang Comronya siap buat kita goreng Disini aku udah panaskan minyak Minyaknya udah panas Kita masukkan comronya Goreng comronya menggunakan api sedang cenderung kekecil ya Dan jangan dibolak-balik dulu sebelum comronya kokoh Kalau udah kokoh dan sedikit kecoklatan seperti ini Boleh kita balik Nah untuk pannya disini aku pake dari stain Ini yang seri glow pan Kalau kalian beli dapet satu set kayak gini Ini cantik banget dan anti lengket ya Nah ini comronya udah mateng Udah kecoklatan seperti ini Kita angkat dan tiriskan Nah ini dia Comronya udah jadi Enak banget Dijadikan untuk temen ngopi Gurih, renyah, empuk Pokoknya kalian wajib cobain Jangan lupa like Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa juga subscribe Buat kalian yang belum subscribe Makasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.